Satu reskrim Polres Bontowoso ngelompet siji dukun mesum barek korbani arek disabilitas. Di Rui tersangka mesumiki kecadet wis residivis barek kasusing podo nang tahun rongi wuli molas. Goyok ngini kicak ning prejengani predator cabul garangan sawah Supandi alias Mah Yusuf, tulung puluh songo taun warga deso Sukorejo kecamatan Sumberingin Kabupaten Bontowoso. Pelaku iki kebukten wis ngelakokno aksi mesum nang salah siji korbani sing disabilitas utowo duwe kebutuhan khusus. Kasat reskrim Polres Bontowoso AKP Joko Santoso Njilintreno, kedatehan iki dikaiti merek korban, celuai bunga, murid SMK pasiku wulan Juni diteno ibu e gaya telek tombo alternatif nang omai pelaku. Maringono cak ning pelaku sengojo ngelepono driji ambe tisu nang barang nyelempiti korban. Mauwaya imane cak ning proses ritual ditambai imane ambe nyedot loroi korban teko lambini. Akibat kelakuan ini tersangka, barang nyelempiti korban selapudarani suwek. Maringono cak ning ibu e korban ngerepot nodukun gak pokro iki nang pihak kepolisian. Pas diperiksa, jeketek, nang taun rongewuli molas, tersangka wis dadi residivis kasus sing podo, merek modus ipo-ipo dadi dokun, sing nambani loro mbarek alternatif. Akibatnya teko kelakuan ini tersangka dijerut pasal wolung puluh loro, yungto pasal pitu 6e, undang-undang nomor telung puluh limo tahun rongew 14, yungto undang-undang nomor pitulas tahun rongew 16, kaitan ini barek perlindungan anak sing ijimane limo las tahun, orip nang wali e ruji wasininegoro. Rizki Setiawan, CTV